Assalamualaikum Coba, boleh saya sentuh? Kalau saya sentuh sakit gak? Enggak ya Ini selang ya Sampai sini selangnya Kamu, di saat kamu bekerja Itu sering meminum minuman isotonik Besok anaknya mau dibawa ke rumah sakit Mau cuci darah ya Bagi sebagian orang Buang 1 juta, 10 juta, 100 juta Bahkan sampai 1 miliar rupiah Bukanlah sesuatu yang mengagetkan Namun, jutaan orang di sana Mungkin tidak pernah terfikir Untuk mendapatkan uang Sebesar 12 juta rupiah Untuk dibelanjakan Saya Mr. Money, Timekeeper Dan Ajudah Yang berjalan ke mana Aram Hatangin berjalan Untuk mencari Siapakah yang beruntung Untuk mendapatkan uang Sebesar 12 juta rupiah Dari saya Dalam uang Dari saya Terima kasih telah menonton! 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 Bapak keluar dulu, keluar dulu Pak. Nama saya Surya Kanta, lahir Jakarta, umur 62 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai mabot dan juga dagang minuman. Minuman kecil, TS, dan juga kadang jus, jus buah, ada juga pisang coklat, ada lagi juga seperti ya makan-makan anak-anak lah. Soal sehari ya penghasilan kurang lebih sekitar 80-90 ribu. Di dalam rumah ada siapa? Itu siapa? Menantu? Menantu coba boleh kemari menantunya? Bapak geser lagi ke sini. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya di sore hari ya, Pak. Ini Bapak tadi sedang ngapain di situ? Menanam pohon, Pak. Menanam pohon. Menanam pohon kemari, dan dikasih kemari, dan dikasih kemari. Senang saja, sehingga senang kanan-kanan yang aneh-aneh gitu. Pantus saja. Seperti gini, seperti gini, pun jincau, pun durima. Senang, senang, senang. Langsung saja kita bahas ya, Pak. Saya ingin mengetahui apa pekerjaan Bapak yang sebenarnya, dan berapa penghasilannya. Betulnya, saya tiap saat saya kerja ya, dulu berhenti kerja, saya cimbung di musyarah. Menjadi marbot? Marbot saya. Dan, setiap hari hanya dagang minuman. Pernah lagi ribur ini, karena anak saya tadi mau, apa, mau kermasakit, akhirnya anak saya demam, nggak jadi. Anaknya ada nggak? Ada, itu nih. Bisa berjalan ke sini nggak, Pak? Itu udah. Bapak. Dudukin sini, boleh? Aduh, duduk, duduk. Ini dia pakai baju saja, terasa panas. Ini berapa Celsius, Pak? Suu badannya? Ini karena faktor apa, dia bisa suu badannya panas sekali? Nggak tahu, udah lagi. Faktor abadnya. Apa yang kamu rasain badannya? Panas doang, panas, pusing. Panas, pusing. Kamu ini umur berapa sekarang? 27 tahun. 27 tahun? Sepertinya apakah udah sering kamu alami? Sering sih. Sering? Tapi nggak tahu kenapa. Berarti kepala juga saat ini sedang pusing-pusing? Iya. Coba dibuka sedikit bajunya, apa yang terjadi di dalam situ? Ini apa? Selangnya? Coba, boleh saya sentuh? Kalau saya sentuh sakit nggak? Nggak ya? Ini selang ya? Selang 2. Sampai sini selangnya? Oh, seperti ini selangnya. Ya sudah, ya sudah. Dipakai kan lagi, dipakai kan lagi. Kamu umur masih 27 tahun. Apa yang menyebabkan kamu sampai mengidap penyakit ginjal? Nggak tahu juga sih, soalnya kena hipertensi tiba-tiba. Terus? Kerjanya kan malam. Dulu jadi supplier. Dulu kamu kerja menjadi seorang supplier? Iya, menantar barang. Menantar barang. Itu tiap malam dari jam berapa sampai jam berapa dulu kamu? Dari jam 11 malam. Sampai jam? Sekarang sampai jam 1. Jam 1 sih ya? Lagi habis subuh. Itu di saat kamu bekerja, memang kamu kurang minum atau bagaimana? Kurang minumnya kurang, kurang berat-at-at-at doang. Jadi kalau kerja malam kan, biasanya minumnya yang... Oh, jadi kamu di saat kamu bekerja, itu sering meminum minuman isotonik? Iya. Minuman yang bisa bikin kamu tambah melek gitu maksudnya? Iya. Berarti itu sangat berbahaya sekali, Pak. Iya. Itu setiap hari kamu konsumsi minuman itu? Juga sih. Cuma lebih sering ke situ daripada minum air putih? Iya. Untuk cuci darah berapa kali seminggu? Dua kali. Dua kali. Bapak, satu kali cuci darah, makan berapa biaya? Iya, kita pakai B-BJS. Jadi gratis? Gratis. Obatnya yang tambahnya seperti pakai ini, perubahannya beli Rp100.000.000. Sama apalagi adalah obatnya yang bisa, sekali belanya Rp200.000.000. Kalau kamu terlambar cuci darah, apa yang kamu rasain badannya? Lemes. Lemes. Setelah sudah cuci darah, apa yang kamu rasain? Lebih enteng. Lebih enteng, lebih bersemangat lagi. Iya, betul. Jadi di sini kita semua belajar dari kamu nih, belajar dari pengalaman kamu. Segiat apapun kita bekerja, jangan sampai lupa untuk tidak mengkonsumsi air putih. Harus dikonsumsi 8 gelas sehari ya, atau 1 liter perharinya. Kalau enggak bisa mengakibatkan sakit ginjal sama seperti yang kamu alami. Dan kamu nyesel enggak? Nyesel. Nyesel. Harusnya dulu saya banyak minum. Iya. Supaya tidak seperti ini. Kamu lakas sembuh, jangan patah semangat, semua pasti ada jarangnya. Kalau Allah masih kasih kamu kesempatan untuk berada di dunia ini, berarti kamu dikasih kesempatan untuk merubahnya. Oke? Ini ibu kandungnya? Iya, ini ibu. Ibu. Ibu namanya siapa? Semihati. Ibu Semihati. Anak ibu ada berapa semua? 7. 7? Banyak juga. Ini anak keberapa? Ke 6. Ke 6. Anak yang ke 7 sekolah enggak? Iya, ada. Udah lulus. Udah lulus? Harapannya apa, ibu, untuk anak yang nomor 6? Sehat, panjang umur. Hikmah apa yang bisa ibu ambil dari periswa anak ibu yang nomor 6? Berarti kesehatan itu sangat mahal harganya, ya? Bapak, kenapa? Sedih? Besok anaknya mau dibawa ke rumah sakit? Di rumah sakitnya. Mau cuci darah ya, Pak? Iya, betul-betul. Yang Bapak sedihkan ini sangat-sangat jelas sekali terlihat. Ini adalah sebuah kesedihan yang penuh dengan pengharapan supaya anaknya bisa dibikin kesembuhan. Pak! Amin, ini pengharapan ya. Baik, Bapak. Saya sudah paham semuanya. Mudah-mudahan Bapak tetap kuat ya. Amin, ya Allah. Hajar dan? Siap! Bapak, lihat saya. Lihat saya, jangan sedih lagi. Semua cobaan yang Bapak alami saat ini pasti ada maksud yang ingin disampaikan. Amin, ya Allah. Saya ucapkan selamat. Bapak berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan. Bapak. Bapak. Bapak ter infilt sunrise itu. Ibu, apa yang ibu rasakan saat ini? Rejeki datang tidak terduga sama sekali ya, saya datang semua warga kaget, Bapak pun juga melihat saya aneh tadi kan? Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran kita semua, mudah-mudahan anaknya diberikan kesembuhan, tapi tidak hanya itu saja, Bapak juga harus merubah pendapatannya nih, merubah rejekinya ya Pak? Jadi saya ucapkan selamat untuk Bapak berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak habiskan, waktu Bapak nggak banyak, hanya 33 menit saja Pak. Saya melihat Bapak masih segar, masih fit, itu maksud saya tadi nanya hal itu, karena Bapak akan menjalankan tugas dari saya untuk menghabiskan uang ini di pasar Pak. Pergunakan uang ini untuk merubah kehidupan Bapak jadi jauh lebih baik, sisikan uangnya, beli yang bisa dijual kembali, contohnya emas. Karena anak Bapak yang nomor 6 ini harus diberikan pengobatan secara rutin, jika nanti Bapak tidak punya tabungan, itu akan bikin Bapak tambah pusing lagi. Nanti sama di pasar, Angel akan bantu semaksimal mungkin. Bapak Ari juga akan ikut Bapak sama di pasar untuk menjaga keamanan setempat. Ingat ya Pak, usaha juga harus diutamakan. Untuk istrinya, untuk menantunya, ada yang mau dititip tidak sama Bapaknya nih, kan sebentar lagi akan ke pasar. Ada kan Pak nanti sama di pasar. Kamu mau dititip apa sama Bapak? Hanya itu saja? Bapak, apakah sudah siap? Bagus. Dalam tahun ketiga, satu, dua, tiga, Bapak selamat berlanggan. Alhamdulillah, hari ini saya... Mendapat rezeki, orang kaget, dengan tidak sangat-sangka, langsung saya lari ke Tramad Gati membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tokor pertama, saya datangin toko kasur. Saya beli pring bed sama lemari. Di kasur, soalnya kita tidur, nggak pernah di kasur gitu. Jumlah lama, waktu nikah dulu, kasurnya udah lama, udah keras gitu. Merah, hitam, merah. Itu, hitam, merah. Itu, hitam, merah, hitam, merah berapa? Hitam, merah, lima satu loh. Tapi lebih mahal ya. Bagaimana? Tidak, kalau 13 aja, 13 aja udah. Oh, sebelah aja. Biasa aja Pak. Iya, sudah cukup biasanya sih, nggak? Belum bisa, belum bisa. Ayo, sebelah, sebelah, sebelah apa? Tetuah juta, beli dua nih. Oh, yang kecil? Yang kecil? Yang kecilnya, saya kasih 12-12 aja udah. 11 aja udah? Jangan, nggak ada lebih? 5 puluh lagi lah. Nga tahu, pas siap. ceritain pak anak bapak kenapa gajah ginjal, gajah ginjal, gajah ginjal yaudah 11,5 aja pak udahlah 11 aja lah, mau beli apa lagi? ayawes lah, sudah ada 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 mantap memang, kamu mau ngemarin gak? aduh, nih ngemarin ini mah gak? hah? ngemarin ini mah gak? ini nih, ngemarin ini dapet uang tuh nih? iya, 60 aja nih mau om, 500 aja gope aja lah, gope yahudahlah, yahudahlah jatuh, jatuh jatuh, jatuh jatuh, jatuh, jatuh jatuh, jatuh, jatuh jatuh, jatuh, jatuh Tadi lagi lame-lame nih ada bapak-bapak mendadak tempat uang kaget Terus dia cari kasus, kalau malah di nego aja gitu masalah harganya Katanya anaknya lagi sakit, ya kita bantu lah ya Semoga dibantu juga sih, ya lebih baik lagi lah gitu 1,2,3,4,5,6,7,8,7,10,1,800,1,2,4,5,6,7,8,iler,1,2,4,5,6,8,1,2,4,5,6,8 Itung dulu bangan 2,4,5,6,8,1,4,5,6,8 Oke maaf, tekasnya ampah ciam euch Koko dô'in lah Ayo Terima kasih. 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 Sub indo by broth3rmax